Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bersama lagi dengan saya Albatar Sukyarto pada kesempatan kali ini saya akan memberi tutorial bagaimana cara membuat foto pas foto 4x6, 3x4 atau 2x3 di microsoft buat lebih simple dan lebih mudah ikuti video ini sampai dengan selesai oke, ada pun yang harus kita persiapkan adalah foto foto yang kita foto dari handphone usahakan untuk layar, background itu misalkan di tembok tapi untuk warnanya jangan terlalu rame jadi ini foto lalu kemudian kita akan gunakan microsoft word 2010 disini yang saya gunakan nanti bisa untuk versinya di atas 2010 atau versi lain bisa lalu kemudian saya akan ke foto lalu saya klik kanan lalu copy selanjutnya saya akan paste disini nah ini foto yang hasil seberatan dari handphone yang sudah saya crop sebelumnya lalu selanjutnya saya akan seleksi dengan cara klik pada foto lalu klik format lalu pada background kita akan hapus background nah disini untuk biar kita lihat secara detail kita bisa tambahkan untuk view nya selanjutnya selanjutnya disini yang berwarna biru atau ungu ini nanti akan terhapus background nya lalu disini ada yang masih biru ini saya akan hapus atau yang masih tertinggal disini kita hapus dengan cara kita klik matte area to keep kita klik lalu kita akan hilangkan disini dengan cara klik yang ungu ya seperti ini ini akan hilang nantinya lalu kemudian setelah dirasa cukup untuk si foto ini terlihat semua maka saya akan klik keep change nah selanjutnya disini masih dalam menu tab format kita ke crop kita akan meng-crop nya kita klik crop lalu untuk bagian bawah ini kita akan paskan seperti ini lalu bagian atas kita akan paskan seperti ini lalu selanjutnya setelah selesai saya akan klik crop lagi maka foto akan di crop tampak wajah yang lebih detail selanjutnya saya akan menggeser nah disini untuk menggeser belum bisa maka untuk bisa bergeser lebih leluasa sesuai keinginan kita maka kita akan klik crop text ini lalu kita pilih in front of text nah setelah kita klik itu kita bisa geser-geser lalu selanjutnya jika yang hasil foto ini kurang cerah maka kita bisa memberi kecerahan sedikit dengan klik menu correction lalu disini kita bisa pilih menyesuaikan hasil-hasilnya kita akan buat lebih cerah nah disini saya akan pakai yang plus 20% maka terlihat agak cerah selanjutnya foto sudah jadi lalu untuk menambahkan background yang nantinya saya akan buat background bisa berwarna warna baik merah ataupun biru sesuai kebutuhan kita nanti disini saya akan klik menu insert lalu saya pilih shape lalu disini saya akan pilih rectangle klik rectangle lalu kita buat untuk persegi panjang kita klik disini lalu akan kita hilangkan dulu untuk outline caranya yaitu dengan klik shape outline lalu pilih yang no outline nah maka akan hilang selanjutnya saya akan buat untuk ukuran foto 4 kali 6 disini ada menu size ada objek kita akan pastikan disini adalah kita ketikan 4 lalu disini kita ketikan 6 lalu enter maka akan tampil objek atau persegi panjang kita tadi 4 kali 6 nah disini kita akan sesuaikan foto dan dimasukkan ke dalam persegi panjang atau kotak karena ini berada di belakang maka saya akan klik kanan pada objek atau foto lalu pilih bring to font dan pilih bring to font maka seotomatis dia berada pada posisi di atas kita paskan lalu kita lebarkan ya seperti ini sudah lebar maka jadi foto 4 kali 6 lalu disini saya akan coba untuk mengganti background jangan salah ini adalah objek foto ini adalah objek background nah pada background ini saya akan ubah menjadi warna merah ataupun biru ataupun kuning disini saya klik format lalu pilih pada shape fill lalu pada shape fill kita akan pilih misalkan merah nah jika warna merah ini terlalu terang sedang kita keinginannya untuk merah ini agak sedikit gelap maka kita bisa memilihnya dengan cara more fill color nah disini lalu pilih custom di pada bagian tanda panah segitiga ini kita akan geser klik ya jangan lepas geser ke bawah kita sesuaikan disini ini adalah aslinya ya lalu ini adalah hasil yang kita pilih jika kurang merahnya kurang pekat maka bisa kita turunkan lagi ke bawah dikasat cukup kita klik ok nah ini adalah hasil untuk 4x6 selanjutnya saya akan buat di sebelahnya 4x6 lagi tetapi dengan warna background yang berbeda saya klik pada objek foto lalu tekan ctrl pada keyboard lalu kita klik pada background selanjutnya tekan lagi ctrl pada keyboard lalu kita klik geser lalu lepaskan klik lagi lepas geser lepaskan satu lagi kita klik geser lalu lepaskan setelah itu kita klik sembarang nah disini saya akan buat warna merah kuning biru hijau misalkan maka yang kita akan ubah itu ada pada background di sini pada background saya klik lalu saya klik format lalu kita klik save fill lalu saya akan ubah menjadi warna hijau nah maka berubah pas foto menjadi warna hijau dengan background warna hijau selanjutnya ini kita klik background lagi kita klik warna atau kita pilih warna biru selanjutnya yang ini ini adalah hasil foto 4x6 dengan warna yang berbeda selanjutnya jika kita ingin membuat pas foto dengan ukuran 3x4 maka kita akan klik insert lalu kita klik tool bar save lalu pilih rectangle lagi kita scroll kebawah dulu lalu kita akan buat persegi panjang lagi kita hilangkan outline garis tepinya lalu selanjutnya pastikan di size object ini adalah kita buat lebar 3 lalu untuk tinggi 4 kita enter nah disini sudah jadi untuk bingkai atau background 3x4 selanjutnya saya akan klik pada bagian foto disini lalu saya tekan control lalu saya geser ke bawah nah yang kita ambil adalah object pada foto disini saya akan paskan lalu saya akan perkecil mengikuti foto tersebut disini jika sudah ini kita sudah buat foto dengan ukuran 3x4 nah selanjutnya saya akan ubah untuk background masih sama ya kita klik pada background lalu kita klik format lalu kita akan pilih pada save field kita akan ubah menjadi warna merah yang kita sudah buat sebelumnya lalu saya akan ubah lagi saya copy lagi dengan cara klik tekan ctrl pada keyboard lalu untuk meng-copy tekan lagi ctrl pada keyboard lalu kita geser fotonya sejumlah yang kita butuhkan seperti ini ya lalu setelah kita sudah buat foto seperti ini bisa kita untuk mencetaknya di kertas apakah itu kertas glossy atau kertas yang lebih baik lagi nah jenis saya akan atur nah jika kita ingin membuatkan foto dengan ukuran 2x3 caranya sama seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya oke saya rasa itu mudah-mudahan bermanfaat klik like jika suka dengan video ini saya eri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh wabarakatuh